Drawing babak perempat final Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 telah resmi dilaksanakan pada Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023 pukul 12 waktu setempat atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Proses pengundian dilaksanakan di markas UEFA, Nyon, Swiss. Setelah melalui babak 16 besar, 8 tim terbaik akhirnya melaju ke babak perempat final. 8 tim tersebut adalah Bayern München, Benfica, Chelsea, Inter Milan, Manchester City, AC Milan, Napoli, dan Real Madrid. Dalam babak 8 besar kali ini tidak ada aturan khusus yang membatasi satu tim bertemu dengan tim lain. Dengan demikian, dua tim dari satu negara yang sama bisa saja saling bunuh. Selain itu, UEFA juga akan melakukan drawing untuk babak semifinal dan final sekaligus. Untuk pelaksanaan babak perempat final, leg pertama akan diadakan pada 11 dan tanggal 12 April tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Bicara soal persaingan, Manchester City tampaknya layak untuk dimasukkan sebagai calon juara Liga Champions tahun 2022-2023. Tentu hal itu tak berlebihan. Pasalnya, Manchester City datang dengan status juara Liga Inggris tahun 2021-2022. Persaingan dengan Liverpool di musim lalu, membuat Manchester City diyakini bisa bersaing di level Eropa. Apalagi, tim besutan Josep Guardiola itu mendatangkan amunisi apik di bursa transfer musim panas 2022 ini. Salah satunya adalah Erling Haaland, penyerang ganas yang siap menjebol gawang lawannya di Liga Champions tahun 2022-2023. Kemudian ada Bayern Munich. Ya, wakil Jerman ini memang merupakan salah satu tim kuat di Eropa. Hal itu dibuktikan dengan enam trofi Liga Champions yang sudah diraih oleh mereka. Bahkan, Bayern Munich sendiri jadi salah satu tim yang langganan menuju partai final. Diketahui, tim berjulub De Roten ini sudah mencapai final sebanyak 11 kali sepanjang sejarah. Oleh karena itu, bukan tak mungkin tim besutan Julian Nagelsmann ini bisa menambah koleksi trofi si kuping besar dalam lemari prestasinya.